Pecut Sakti Bajra Kirana Jelit 3. Bagian 5. Sudahlah urus binimu yang liar ini. Aku tidak sudi berurusan dengan kalian berdua katanya dan dia pun melompat pergi, tidak jadi masuk ke dalam kabupaten Wirosobo. Untuk apa malam-malam memasuki kabupaten itu? Kemana dia hendak mencari bagawan jala darah? Dia lalu ke selatan dan setelah menemukan sebuah gubuk di tengah sawah yang kosong, dia lalu masuk ke gubuk dan merebahkan dirinya terlentang. Langit mulai gelap dan ribuan bintang gemerlapan. Dia termenung. Mengapa ada wanita yang demikian jahat dan palsunya? Apakah semua wanita itu demikian? Dia bergidik angeri. Mempunyai seorang istri seperti itu sama dengan hidup bersama dengan iblis betina yang berbahaya. Dia menenangkan batinnya yang bergelorap penuh kemarahan. Kalau tahu akan menemukan wanita seperti itu, lebih baik dia tidak menolong dan biar wanita itu dibawa ke wang lorek dan kelabang melang. Dua orang laki-laki itu lebih pantas berteman wanita seperti Sarminten itu. Dan suaminya yang lemah itu tentu hanya menjadi boneka bagi Sarminten. Diam-diam dia merasa iba juga kepada suami wanita itu. Pada keesokan harinya, mendengar bunyi kokok ayam jantan yang datangnya dari Kabupaten Wirosobo, Sutejo terbangun dari tidurnya. Dia mencari air jernih dan mendapatkan sebuah anak sungai tak jauh dari situ. Airnya jernih sekali dan karena tempat itu masih pagi dan sunyi sekali, Sutejo meninggalkan semua pakaiannya karena dia ingin sekali mandi di sungai kecil yang airnya jernih dan banyak batu-batunya itu. Dia meletakkan pakaiannya menumpuk di atas sebuah batu dan segera masuk ke dalam air. Airnya sejuk bukan main. Ketika ada menyelam dan kepalanya tenggelam di air, rasa sejuk seakan-akan masuk ke dalam kepalanya dan ke dalam seluruh tubuhnya. Segar dan sejuk. Akan tetapi ketika dia muncul kembali ke permukaan air, di dekat pakaiannya itu di atas batu besar sudah duduk seorang pemuda remaja. Tampaknya seperti pemuda dusun dilihat dari pakaiannya yang sederhana dan longgar. Pakaian itu terlalu besar untuk pemuda itu sehingga tampak lucu dan kedodoran. Rambutnya digelung ke atas dan diikat dengan kain hitam. Biarpun pakaian pemuda remaja itu kedodoran dan sederhana sekali, namun Sutejo harus mengakui bahwa belum pernah dia melihat seorang pemuda setampan itu. Sebagian mukanya memang kotor terkena debu, namun demikian halus. Rambutnya panjang hitam sekali sehingga biarpun digelung ke atas masih ada sisa ujung rambut yang terjuntai ke bawah. Dahinya halus dan alisnya hitam kecil. Sepasang matanya. Seperti bintang kejora kembar, bersinar-sinar penuh gairah hidup. Hidungnya kecil mancung dan lucu, ujungnya agak terangkat ke atas, dan mulutnya, mulut yang manis sekali dan senyum mengejek tersungging di bibirnya. Dari metu dan bibir ini saja sudah diketahui bahwa dia seorang pemuda remaja yang nakal, lincah dan jenaka. Hei, adik yang baik. Mari temani aku mandi di sini. Airnya sejuk dan segar sekali. Mari turun ajak Sutejo yang merasa suka melihat pemuda remaja itu. Akan tetapi pemuda remaja itu menggeleng kepalanya. Mandi bersamamu. Tak tahu malu. Sungguh engkau seorang yang tidak tahu malu, mandi telanjang di tempat umum ini bukan tempat umum. Jangan tempat ini sepi, tidak ada orang lain. Kau pikir aku ini bukan orang akan tetapi engkau juga seorang pria. Dan apa salahnya dua orang pria mandi telanjang bersama? Tidak, aku tidak sudi. Aku sudah mandi tadi, lihat rambutku masih basah. Dia memperlihatkan ujung rambutnya yang memang masih basah. Wah agaknya engkau kalau mandi tidak membersihkan mukamu. Itu masih ada debu menempel. Hayo mandi lagi yang bersih bersamaku. Aku tidak sudi pemuda remaja itu lalu melompat dari atas batu besar dan melarikan diri. Hei, jangan bawa pakaian ku. Tunggu, jangan bawa pakaian ku. Bagaimana aku dapat keluar dari sini kalau engkau membawa pergi pakaian ku? Akan tetapi biarpun Sutejo berteriak-teriak, pemuda remaja yang nakal itu tidak mau berhenti berlari. Celaka. Sialan anak itu Sutejo menjadi bingung dan marah. Akan tetapi apa yang dapat dia lakukan? Pakainnya sudah dibawa anak itu, juga buntalan bekal pakaian. Dia melihat ada beberapa batang pohon pisang tumbuh di dekat sungai. Wajahnya gembira dan cepat dia keluar dari air dalam keadaan telanjang bulat. Dia mengambil beberapa helai daun pisang yang lebar, menutupkan ke bawah perut dan diikat dengan tali dari kulit batang pisang. Setelah rapat benar, barulah dia berlari mengejar. Dia melihat bayangan pemuda itu berlari di sebelah depan. Sutejo mengerahkan tenaganya untuk berlari lebih cepat lagi, akan tetapi tiba-tiba pemuda itu lenyap dan buntalan pakaiannya tersangkut di dahan sebatang pohon. Sutejo berhenti mengejar dan mengambil buntalannya. Anak sialan, pikirnya. Dia merasa seolah ada metu yang mengintainya, maka dia cepat membawa buntalan pakaiannya kebalik semak belukar dan di sana, tertutup oleh semak-semak dia mengenakan pakaiannya. Setelah selesai berpakaian dan menggendong buntalan pakaiannya, Sutejo keluar dari balik semak belukar dan memandang ke kanan-kiri. Dia hendak mencari bocah itu untuk diberi hajaran. Bocah kurang ajar itu memerlukan penanganan yang keras. Usianya paling banyak 15 tahun akan tetapi dia sudah nakal sekali, suka menggoda orang. Bayangkan saja kalau banyak orang melihat dia berpakaian daun pisang tadi. Akan tetapi sekelilingnya sunyi saja. Agaknya pemuda remaja tadi sudah ketakutan dan melarikan diri. Sutejo lalu melanjutkan langkah kakinya menuju Kabupaten Wirosobo. Baru beberapa langkah dia berjalan, dia melihat seorang laki-laki datang dari depan. Jantungnya berdegu penuh ketegangan ketika dia mengenal laki-laki itu yang bukan lain adalah Bagawan Jaladara sendiri. Ah, betapa kebetulan sekali. Kalau saja dia tidak bertemu dengan Sar Minton dan berkelahi dengan Kelabang Lorek dan Kelabang Belang, juga andai kata pakaiannya tidak dilarikan pemuda remaja tadi, tentu dia tidak akan bertemu dengan Bagawan Jaladara. Sepatutnya dia berterima kasih kepada pemuda remaja itu. Melihat paman gurunya itu, dia teringat bahwa waktu yang sebulan itu sudah tinggal beberapa hari lagi dan agaknya paman gurunya itu akan pergi ke puncak kawi untuk mencari gurunya dan menekannya dengan ancaman akan membunuhnya kalau sampai hari itu gurunya tetap tidak mau membantu Kabupaten Wirosobo. Teringat akan hal ini, panas hatinya dan dia segera melompat dan menghadang di jalan yang masih sunyi itu. Seng Bagawan Jaladara berjalan sambil termenung agaknya, maka ketika tiba-tiba muincul Sutejo di depannya, dia agak terkejut. Akan tetapi ketika dia mengenal siapa orangnya yang menghadang perjalanannya, dia tersenyum mengejek. Bukankah handika ini Sutejo, murid kakang sidik paningal tanyanya sambil mengamati pemuda itu dari kepala sampai ke kakinya. Benar paman guru Jaladara. Saya adalah Sutejo dan saya mengucapkan salam kepada paman guru, hahaha, baik juga sikapmu. Sekarang katakan apa maksudmu menghadang perjalananku? Apakah engkau diutus gurumu untuk memberitahu kepadaku bahwa dia sudah mengambil keputusan untuk menaati pesanku sama sekali tidak, paman? Bagaya mampun juga, bapak guru adalah murid EYR Silimut Manik yang taat. Karena itu bapak guru tidak sudi membantu Kabupaten Wirosobo yang memerontak kepada Mataram, babo-babo. Kalau begitu gurumu itu pasti akan mati di tanganku nanti dulu, paman. Aku yang akan menghalangi paman datang ke kawi. Ketahuilah bahwa aku Sutejo, diutus oleh hei yang Limut Manik untuk mengambil kembali pecut sakti bajerakirana yang telah paman curi dari kamar yang guru resi. Karena itu paman, sebelum terpaksa aku melawan paman, serahkanlah pecut sakti bajerakirana itu kepadaku. Apa? Engkau hendak mengambil pecut sakti dari tanganku? Sutejo, engkau anak kecil jangan ikut campur. Pecut ini akan ku kembalikan sendiri kepada bapak guru resi Limut Manik setelah tugasku selesai membujuk kakang sidik paningal. Pergilah dan jangan ganggu aku, Sutejo tidak paman. Sebelum pecut sakti bajerakirana paman serahkan kepadaku aku tidak akan pergi dari depan paman. Apa? Engkau ini anak kemarin sore yang masih bau kencur lubun-ubunmu berani menantangku apa boleh buat, paman? Berat mengembandau eh yang resi kalau paman tidak mau mengembalikan pecut pusaka itu, tentu aku akan menantang paman dan merampasnya dengan kekerasan babo-babo. Apalah yang kau andalkan maka berani melawan paman gurumu sendiri. Periandalanku adalah kebenaran dan restu eh yang resi Limut Manik kalau begitu, akan ku habisi nyawamu di sini juga kata bagawan jala darah sambil memutar tongkat hitamnya. Sutejo sudah maklum akan kedasyatan senjata tongkat hitam itu, maka dia pun meloloskan ikat kepalanya yang berwarna biru, lalu memaseng kuda-kuda ilmu silat sinung nila. Tangan kanan memegang ujung ikat kepala, tangan yang lain memegang ujung yang lain, tubuhnya merendah dengan kedua lutut ditekuk ke depan dan belakang, matanya tajam memandang gerakan lawan. Makanlah senjataku ini bagawan jala darah sudah menyerang dengan tongkatnya. Serangannya dasyat bukan main, mendatangkan angin pukulan yang menyambar kuat. Namun Sutejo sudah siap siaga. Dia menggunakan kecepatan dan keringanan tubuhnya untuk mengelak dan dari bawah, ujung ikat kepalanya menyambar ke arah dada lawan. Biarpun hanya ikat kepala, akan tetapi karena sudah dialiri tenaga sakti, kain itu menjadi kaku dan kuat seperti sebatang tombak. Bagawan jala darah juga maklum bahwa Sutejo adalah murid kakak seperguruannya yang berbakat dan tangguh, maka dia pun mengelak sambil memutar tongkatnya yang kini menyambar dari atas ke arah ubun-ubun kepala Sutejo. Serangan ini juga dasyat sekali dan kalau ubun-ubun kepala itu terkena hantaman tongkat, tentu kepala itu akan pecah berserakan. Batu karang saja tidak akan kuat menerima hantaman tongkat ini apalagi kepala manusia. Sutejo kembali mengelak. Dia melihat suatu keuntungan, yaitu bahwa dia dapat bergerak lebih cepat dan gesit dibandingkan paman gurunya. Maka, dia mengandalkan kegesitan tubuhnya untuk mengelak dan berloncatan ke sana-sini, menyelinap di antara sinar tongkat dan kalau ada lowongan terbuka dia balas menyerang dengan ujung ikat kepalanya. Pertandingan itu berjalan seru sekali tanpa ada yang menyaksikan. Akan tetapi tanpa setau kedua orang itu, sebetulnya ada sepasang merah tajam yang menonton pertandingan antara mereka. Seorang yang bersembunyi di balik semak belukar menonton pertandingan itu dan matanya bersinar-sinar penuh perhatian dan ketegangan. Memang pertandingan antara Bagawan Jaladara melawan murid keponakannya itu berlangsung dengan sengit dan seru. Bagawan Jaladara merasa penasaran sekali karena sampai puluhan bahkan hampir seratus jurus belum juga dia mampu mengalahkan murid keponakannya. Dia sudah mengerahkan seluruh tenaga pada tongkatnya, namun Sutejo lebih banyak mengelak dan kalau sekali waktu dia menangkis dengan ikat kepalanya, maka ikat kepala itu mampu menandingi tenaga yang tersalur lewat tongkat. Dan Bagawan Jaladara juga diam-diam mengakui bahwa dalam hal kegesitan, dia telah kalah banyak. Dia tidak tahu bahwa pemuda itu telah memperoleh tenaga sakti dari eyang gurunya. Dan dia juga tidak mengira bahwa pemuda itu telah melatih diri dengan Aji Gelap Musti dan juga Patala Bajra. Bagaimanapun Juha, kalau dua orang jagoan bertemu, maka faktor usia memegang peran penting dan cukup menentukan. Bagawan Jaladara yang sudah berusia 60 tahun itu mana dapat dibandingkan dengan Sutejo yang baru berusia 22 tahun? Tentu saja dia kalah dalam hal tenaga, kecepatan dan terutama pengaturan pernapasan. Setelah lewat 100 jurus, tubuhnya sudah mandi keringat dan dari kepalanya sudah mengepul luat putih, napasnya mulai memburu sedangkan Sutejo masih segar bugar. Seng Bagawan Jaladara merasa penasaran dan marah sekali. Dia mengerahkan seluruh sisa tenaganya dan menghatamkan tongkatnya ke arah kepala Sutejo. Melihat serangan yang nekat ini, Sutejo melompat ke samping dan ketika tongkat itu lewat, dia cepat menggerakkan ikat kepalanya menjadi lemas dan ujung ikat kepala itu melibat tongkat, dibarengi dengan pukulan tangan kirinya ke arah lengan kanan lawan. Duk ketika dia menarik, tongkatnya itu telah terlempar jauh sekali. Bagawan Jaladara yang sudah kehilangan tongkatnya, menggereng marah seperti seekor harimau terluka, lalu tangan kanannya bergerak ke pinggang dan dia sudah melolos pecut sakti bajerakirana dari pinggangnya. Tar-tar-tar dia memutar pecut itu di atas kepalanya sehingga pecut itu meledak-ledak dengan nyaring. Sutejo terkejut karena jantungnya tergetar oleh suara pecut yang meledak-ledak. Akan tetapi ketika ujung pecut menyambar, dengan gesitnya dia mengelak. Cepat sekali gerakannya, seperti seekor burung walet keluar dari guha. Sia-sia Bagawan Jaladara menghujamkan pecutnya ke arah bayangan yang berkelebatan itu. Sampai 30 jurus Bagawan Jaladara mengejar Sutejo dengan ayunan cambuknya, dan sekali-kali pemuda itu dapat membalas dengan sambaran ikat kepalanya yang tidak kalah dasyatnya. Karena merasa penasaran Bagawan Jaladara lalu mengeluarkan aji gelap musti. Ketika pecutnya menyambar dan dapat dilahkan oleh Sutejo ke kanan, tangan kirinya yang sudah siap dengan saluran tenaga gelap musti, tiba-tiba menampar dengan sambaran dasyat. Sutejo mengenal aji pukulan ini maka dia pun menggerakkan tangan kirinya dengan aji yang sama dan menangkis sambil mengerahkan seluruh tenaganya ke lengan kiri. Wut! Des dua tenaga raksasa bertemu di udara, seolah kilat menyambar dan akibatnya tubuh Seng Bagawan Jaladara terpelanting keras. Mendapatkan kesempatan ini, Sutejo menggerakkan ikat kepalanya, menjadi kaku dan menotok ke arah pergelangan tangan kanan lawannya. Tuk tangan itu tergetar dan pecut yang dipegangnya terlepas. Bagaikan seekor burung sikatan Sutejo menyambar dan dilain saat pecut itu telah berada di tangan kirinya. Bagawan Jaladara berdiri dengan muka pucat memandang pemuda itu. Mulutnya menyeringai seperti orang menangis dan dia membentak. Kembalikan pecut itu tidak, paman guru. Pecut ini harus kembali ke tangan eh yang guru kata Sutejo dengan suara tegas. Keparat kau dengan nekat Bagawan Jaladara lalu menyerang Sutejo dengan tangan kosong. Tubrukannya adalah tubrukan seorang yang sudah nekat untuk mengadu nyawa dan dia berhasil menyambar tubuh pecut yang berada di tangan Sutejo. Sutejo mempertahankan, kalau dia mau menyerang lawan tentu dengan mudah dia akan dapat membunuh Bagawan Jaladara yang sudah bertangan kosong. Akan tetapi dia tidak menghendaki hal ini terjadi, maka dia ragu dan lengah sehingga pecut itu dapat terpegang oleh tangan Bagawan Jaladara. Mereka berkutetan, saling dorong dan saling betot. Ketika keduanya mengerahkan tenaga, dalam waktu yang berbarengan keduanya mengayunkan kaki karena menendang. Des keduanya terlempar ke belakang dan pecut yang dijadikan rebutan itu terlepas dari tangan mereka dan melayang jauh. Mendadak muncuk seorang pemuda remaja dari balik rumpun semak belukar dan tubuhnya menyambar ke arah pecut dengan kecepatan kilat. Tau-tau pecut telah berada di tangannya dan dia melarikan diri sifat kuping dengan cepat sekali. Bagian 6 Sutejo mengenal bocah nakal yang pernah menggodanya pagi tadi. Dia meloncat dan berseru, hei, berhenti kau melihat bahwa pecut itu telah diambil oleh seorang pemuda remaja, Bagawan Jaladara juga melakukan pengejaran. Akan tetapi bocah itu bergerak amat cepat, bahkan Sutejo sendiri yang mempergunakan Aji Harina Legawa tidak mampu menyusulnya. Tak lama kemudian pemuda itu sudah menghilang di dalam hutan. Melihat ini, Bagawan Jaladara marah sekali kepada Sutejo. Dia menerjang Sutejo dengan pukulan sambil memaki, bocah setan, engkau yang membuat pecut itu hilang serangannya ganas, akan tetapi sekali ini Sutejo juga sudah marah. Bahkan bukan dia yang membuat pecut itu hilang, melainkan kakek ini. Maka ketika melihat kakek itu memukul, dia mengerahkan Aji Gelap musti menyambut. Des kembali dua tenaga sakti bertemu di udara dan untuk kedua kalinya tubuh Bagawan Jaladara terpelanting dan muntah darah. Dia telah terluka dalam dan merangkak bangun, tidak berani lagi menyerang. Sutejo tidak memperdulikannya dan dia lalu melompat ke dalam hutan untuk mencari pemuda remaja yang telah membawa pergi pecut sakti Bajrakirana. Sutejo berlari cepat sekali memasuki hutan, akan tetapi dia segera menjadi bingung karena hutan itu liar dan lebat sekali. Tidak tampak jalan setapak dan juga dia tidak dapat menemukan tapak kaki pemuda remaja yang melarikan cemeti sakti Bajrakirana. Kemana dia harus mencarinya? Beberapa kali dia berteriak. Hei, anak nakal. Keluarlah dan mari kita bicara kalau bocah itu keluar, dia akan bicara baik-baik, membujuknya untuk mengembalikan pecut yang amat penting itu. Akan tetapi sampai suaranya serak memanggil-manggil jangankan anak itu keluar, jawabannya pun tidak ada. Akhirnya Sutejo lari ke sebuat dataran tinggi yang di mana terdapat sebatang pohon randu alas raksasa. Dia meloncat dan memanjat pohon itu sampai puncaknya dan dari tempat tinggi itu dia memandang ke sekeliling. Akhirnya dia melihat pemuda remaja itu. Jauh di sebelah timur, berjalan perlahan sambil mengayun-ayun pecut itu di atas kepalanya, seperti seorang kanak-kanak sedang bermain main. Anak sialan Sutejo cepat turun dan berlari cepat menuju ke timur untuk mengejar. Akhirnya dia keluar dari hutan itu dan tiba di tanah pegunungan yang sunyi. Tadi dia melihat anak itu berada di sisi dan akhirnya dia berhenti di tepi sebatang sungai yang cukup lebar. Kiranya tidak mungkin melompati sungai itu dan dia melihat bayangan anak itu di seberang sana. Hei, kamu! Berhenti dan kembalikan pecut itu Sutejo berteriak nyaring. Anak muda itu memutar tubuhnya memandang Sutejo, lalu membunyikan pecut di atas kepalanya. Tar-tar-tar setelah itu dia tertawa dan lari lagi ke depan dengan amat cepatnya. Bocah mendam, mabok Sutejo memaki dan dia menjadi bingung bagaimana untuk melewati sungai itu. Karena di situ tidak ada perahu atau alat lain untuk menyeberang, sedangkan untuk berenang pakaiannya tentu akan basah semua, akhirnya tidak ada lain pilihan baginya kecuali menyeberang dengan berenang. Dia menanggalkan pakaiannya, hanya memakai sebuah celana dalam, menaruh buntalan pakaiannya di atas kepala dan terpaksa dia lalu berenang sedapatnya dengan satu tangan untuk menyeberang. Dalam hatinya dia merasa gemas sekali dan kini dia berjanji kepada diri sendiri kalau sampai dapat mengejar pemuda remaja itu, dia akan menangkapnya, menelungkupkannya ke atas kedua pahanya dan memukuli pantaknya sampai puas. Biarpun dengan susah payah, dapat juga Sutejo menyeberang. Dia mengenakan kembali pakaiannya dan cepat berlari lagi mengejar ke depan. Dari dataran tinggi itu dia dapat melihat sawah dan ladang yang luas dan tergarap rapi, tanda bahwa di tempat itu ada dusunnya. Dan benar saja, dari jauh dia melihat segerombolan pohon-pohon dan tampak genteng-genteng rumah orang. Tentu pemuda remaja itu tinggal di dusun itu, pikirnya. Matahari telah naik tinggi dan tanpa memperdulikan tubuhnya yang lelah karena tadi bertempur hebat melawan bagawan jala darah, dia pun berlari lagi menuju ke dusun yang tampak dari dataran tinggi itu. Akhirnya dia tiba di luar dusun yang dikelilingi pagar bambu yang ketat itu. Dia tidak melihat jalan masuk kecuali sebuah gapura yang lebar dan juga tertutup. Heran juga dia melihat sebuah danau yang serba tertutup ini, seolah menyimpan rahasia besar. Dia tidak berani lancang masuk, melainkan berdiri di luar gapura dan dia mengetuk pintu gapura yang terbuat dari kayu itu, menggunakan sepotong batu. Tok-tok-tok. Kulonun teriaknya berulang kali. Tiba-tiba dia mendengar gerakan di belakangnya. Cepat dia menengok dan ternyata dia telah dikepung oleh belasan orang. Dan orang-orang itu amat aneh. Pakaian mereka serba hitam, akan tetapi muka mereka dicoreng-moreng dengan warna hitam dan putih, lereng-lereng bergaris panjang di seluruh muka sampai ke leher mereka sehingga sukarlah mengenal wajah yang semua dicoreng-moreng itu. Dan di tangan mereka tergenggam bermacam-macam senjata. Ada yang membawa keris, ada yang bersenjatakan tombak terisula, dan ada pula yang membawa perisa dan golok. Biarpun muka mereka coreng-moreng namun kira mereka mengepung Sutejo amat teratur, tidak kacau seolah mereka merupakan barisan yang terlatih baik. Biarpun terkejut dan heran, Sutejo tidak merasa gentar dan bersikap waspada. Dia melangkah maju menghadapai seorang tinggi besar di antara mereka yang memegang keris panjang, lalu berkata dengan sikap hormat. Maafkan saya. Saya adalah seorang pengembara yang tanpa disengaja tiba di dusun ini. Kalau boleh saya memasuki dusun ini, dia matum-matum musuh. Serang orang tinggi besar itu mendadak berseru dengan suara parau dan belasan orang itu, tidak kurang dari 15 orang banyaknya, sudah menerjang dengan senjata mereka kepada Sutejo. Sutejo merasa penasaran juga. Orang-orang ini menuduhnya matum-matum. Akan tetapi karena mereka semua sudah menggerakkan senjata untuk menyerangnya, dia tidak mempunyai kesempatan lagi untuk bicara. Sambil mengerahkan tenaga, dia menggerakkan kedua lengannya, diputar menangkis semua senjata itu dan para pengeroyoknya berpelantingan. Dia segera melompat keluar dari kepungan dan kini, orang tinggi besar yang memegang keris panjang sudah menyerangnya. Serangannya cukup hebat. Keris itu meluncur cepat ke arah perutnya. Sutejo miringkan tubuhnya dan sekali tangan kirinya memukul dengan tangan miring ke arah pergelangan tangan yang memegang keris, senjata itu pun terpukul lepas dan jatuh. Sutejo mendorong dengan tangan kanannya dan si tinggi besar itu terjengkang dan terbanting jatuh dengan kerasnya. Semua orang terkejut melihat ini dan menahan serangan, hanya mengurung saja dengan pandangan metragu karena mereka sudah melihat kehebatan gerakan pemuda itu yang membuat mereka merasa jerih. Dengar, saudara sekalian. Aku bukan metumete, juga aku bukan seorang jahat. Aku ingin bicara dengan pimpinan kalian. Bawalah aku menghadap padanya ucapan Sutejo ini dikeluarkan dengan pengerahan tenaga dalam sehingga terdengar amat lantang dan juga berwibawa. Orang tinggi besar yang tadi memegang keris sudah mengambil lagi kerisnya dan agaknya dialah pemimpin belasan orang itu. Tiba-tiba pintu gerbang itu terbuka dan muncullah belasan orang lain sehingga jumlah mereka lebih dari 30 orang yang mengepung Sutejo. Akan tetapi pemuda ini tidak gentar dan kembali dia berkata dengan lantang. Aku bernama Sutejo dan kedatanganku ini bukan membawa maksud buruk. Aku hanya ingin bertemu dan bicara dengan pemimpin kalian karena ada urusan penting sekali. Aku bukan mat-mat manapun juga, bukan pula musuh, maka harap kalian jangan menyerangku si tinggi besar itu memandang dengan matanya yang lebar, kemudian mengangguk dan berkata kepada teman-temannya. Kita bawa dia masuk menghadap pimpinan mari masuk akan tetapi awas, kalau engkau membuatulah, kamu akan mengeroyukmu kata pula si tinggi besar kepada Sutejo. Pemuda itu merasa lega. Dia memang tidak ingin mencari permusuhan. Dia belum tahu siapa mereka yang mencoreng-memoreng memuka mereka ini, dan dari perkumpulan macam apa. Karena sukar mengajak orang ini bicara baik-baik, maka dia minta dipertemukan dengan pemimpin mereka agar dia dapat bicara dengan baik, terutama menanyakan pemuda remaja yang telah membawa pergi pecut sakti Bajrakirana. Ternyata perkampungan itu besar juga. Agaknya tidak kurang dari 100 orang laki-laki dan wanita serta anak-anak mereka tinggal di perkampungan ini. Yang berada di dalam perkampungan tidak memakai coreng-memoreng memukanya dan hidup sebagai penduduk dusun biasa. 30 lebih orang yang mukanya dicoreng-memoreng itu membawa dan mengawal dia ke sebuah rumah besar di tengah perkampungan yang dikelilingi oleh rumah-rumah yang lebih kecil. Rumah besar itu memiliki pendopo yang luas dan kesanalah Sutejo di bawah mereka. Setelah berada di pendopo, Sutejo melihat dua orang laki-laki tinggi besar duduk berjajar di sebuah bangku dan di belakang mereka berdiri si bocah nakal yang melarikan pecutnya. Akan tetapi, kini dia tidak membawa pecut itu dan pemuda remaja itu memandang kepadanya sambil tersenyum mengejek, bahkan mengedipkan matu kirinya seperti memberi isyarat atau memang sengaja menggodanya. Kalau saja dia tidak berada di situ sebagai tamu atau bahkan orang tangkapan, tentu sudah dikejar dan ditangkapnya pemuda remaja nakal itu dan dia pukuli pantatnya sampai bertobat. Hayo berlutut dan menyembah kata orang tinggi besar yang berdiri di belakang Sutejo. Pemuda itu menoleh dan memandang kepada si tinggi besar sambil tersenyum. Dia melihat betapa 30 lebih orang itu kini sudah menjatuhkan diri dan duduk bersimpuh dengan sikap hormat terhadap dua orang pria tinggi besar itu. Kisanak, aku bukan kaula di sini, maka tidak semestinya aku berlutut. Aku adalah seorang tamu dan datang dengan suka rela, katanya dengan sikap ramah. Orang muda, kalau Andika tidak mau duduk di bawah. Nah, ini duduklah di bangku ini kata seorang di antara kedua orang tinggi besar yang mukanya hitam dan matanya lebar. Dia menyambar sebuah bangku dan melemparkannya ke arah Sutejo. Bangku itu cukup besar dan berat karena terbuat dari kayu jati, akan tetapi kini benda itu melayang dengan kecepatan luar biasa ke arah Sutejo. Namun, dengan tenang saja Sutejo menjulurkan tangan kirinya dan menyambar bangku itu dengan senaknya, lalu menaruh bangku itu dan duduk di atasnya. Terima kasih atas sambutan ini kata Sutejo sambil mengangguk kepada kedua orang itu sebagai tanda penghormatan, akan tetapi ketika pandang matanya bertemu dengan pandang mata pemuda remaja itu, matanya seperti mengeluarkan sinar berapi saking penasaran dan dongkolnya. Awas kau, pantatmu akan menjadi matang biru ku tampar biar kapok. Demikian kata hatinya, apalagi melihat pemuda remaja itu tersenyum-senyum menggodanya dan mengejeknya. Orang muda, siapakah Handika dan ada urusan apakah Handika datang ke perkumpulan Sardula Comeng, Macan Hitam, ini tahulah kini Sutejo bahwa dia berada di sarang perkumpulan yang menamakan dirinya Sardula Comeng. Pantas saja semua anak buahnya berpakaian hitam dan mencorngi mukanya loreng-loreng meniru bentuk macan loreng. Maafkan kalau kedatang saya ini menganggu, Paman. Saya bernama Sutejo dan sedang melakukan perjalanan merantau untuk menambah pengalaman hidup. Akan tetapi di dalam perjalanan, saya kehilangan sebuah pusaka berupa sebatang pecut. Pecut itu diambil orang dan saya melakukan pengejaran. Kemudian ternyata bahwa pengambil pecut itu melarikan diri ke sini, maka terpaksa saya mengejar sampai ke sini dan mengganggu Paman, orang tinggi besar yang bermuka merah dan berkumis tebal menepuk lengan kirinya. Apa? Kau berani menuduh bahwa orang kamu ada yang mencuri pecut? Ketau lah hei orang muda bahwa perkumpulan Sardula Comeng adalah perkumpulan orang gagah yang pantang merampok atau mencuri. Aku kemunding sosro dan adikku ini kemunding joyo tidak akan menerima begitu saja kalau kau katakan bahwa ada anak buah kami yang mencuri pecut. Apalagi hanya sebatang pecut, apa artinya kemunding sosro agaknya tersinggung oleh kata-kata Sutejo. Maafkan saya Paman, akan tetapi saya bukan sekedar melempar fitnah, bahkan pencuri pecut itu sekarang pun berada di sini. Hah? Dia berada di sini tanya kemunding sosro dan matanya terbelalak, kunisnya bergerak-gerak dan dia memandang ke kanan-kiri. Orang muda, yakin benar kehandika bahwa pencuri pecut itu berada di sini Sutejo kini memandang kepada pemuda remaja yang nakal itu, akan tetapi sebelum dia menundingnya, pemuda remaja itu telah lebih dulu memegang pundak kemunding sosro dari belakang dan berkata dengan suara manja, Ayah, yang mengambil pecut itu adalah aku semua orang memandang pemuda remaja itu dan kemunding sosro menoleh ke belakang. Susilo, kau mencuri pecut tanyanya dengan suara keras dan tidak percaya. Anaknya mencuri pecut? Anaknya tidak pernah kekurangan sesuatu, mengapa mencuri? Dan pecut pula yang dicurinya. Apakah sudah tidak waras lagi pikiranmu ayah? Sebetulnya aku sama sekali tidak mencuri atau merampas. Aku melihat pemuda ini berkelahi melawan seorang kakek sakti dan mereka memperebutkan sebatang pecut. Dalam perebutan itu pecut itu terlempas ke arahku dan aku lalu menyambarnya dan melarikan diri. Aku tidak mencuri, pecut itu sendiri yang ingin ikut aku panas rasa perut Sutejo. Mana ada pecut ingin mengikuti seseorang? Paman, pecut itu adalah milikku, milik ayah yang guruku yang dicuri oleh kakek itu dan aku merampas darinya. Kalau pecut itu tidak diambil oleh pemuda ini, tentu sudah berada di tanganku. Susilo, hayo kembalikan pecut itu. Bikin malu saja. Aku dapat memberi seribu batang pecut kepadamu kalau engkau membutuhkannya tidak begitu mudah, ayah. Aku sudah bersusah payah melarikan pecut itu dan dikejar-kejarnya, sekarang suruh mengembalikan begitu saja? Tidak. Ada dua syarat yang harus dipenuhi sebelum pecut itu dapat kembali kepadanya, Sutejo hilang kesabarannya. Apa syarat-syarat itu? Pasti akan ku penuhi. Bertanding denganmu aku pun tidak takut pemuda remaja yang bernama Susilo ini tersenyum. Bertanding ya bertanding, akan tetapi menurut aturanku. Besok aku akan menggembala domba di lapangan rumput lereng sana. Engkau boleh mencoba untuk merampas pecut itu dari tanganku. Ada pun syarat kedua. Baik, syarat pertama dengan senang hati akan ku penuhi. Apa syarat yang kedua? Tanya Sutejo dengan suara membentak. Syarat kedua, engkau harus membantu kami mengalahkan Mahasamata, musuh besar kami.